Intro Halo Sobat TVUI, jumpa lagi dalam ngopi, ngobrol pakai isu bersama saya Eka Veteranika. Hari ini bertepatan 29 Februari 2024 merupakan peringatan hari kelainan langka sedunia. Karena itu ngopi akan mengajak Sobat TVUI untuk mengenal apa itu kelainan langka dan bagaimana kondisinya saat ini terutama di Indonesia. Dan ngopi juga sudah mengundang sejumlah narasumber yang akan berbicara dan menjelaskan kepada kita mengenai kelainan langka tersebut. Tapi sebelum kita panggilkan para narasumber, kita saksikan dulu video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Intro Oke Sobat TVUI, baru saja kita saksikan sebuah video grafis mengenai penyakit kelainan langka. Dan kini kita panggilkan para narasumber yang ada di layar Zoom, ada 5 orang narasumber kita dan 1 orang nanti akan menemani saya di studio. Kita sapa dulu narasumber yang ada di Zoom yaitu Kak Ida Elizabeth. Halo Kak Ida! Halo Kak Ida! Oke, terima kasih sudah bergabung Kak Ida. Nah Kak Ida ini adalah alumni kimia angkatan 97 yang baru beberapa tahun terakhir ini mengalami kemunduran fisik dan diduga ia mengalami sebuah kelainan langka jenis ataksia. Dan kemudian kita panggilkan juga narasumber berikutnya yaitu orang tua dari penyandang kelainan langka Angelman Syndrome, Mbak Starlita. Beliau adalah alumni sosiologi angkatan 85. Halo Mbak Starlita! Terima kasih Mbak sudah hadir. Baik. Narasumber kita yang berikutnya adalah Profesor Damayanti. Beliau adalah Ketua Pusat Rujukan Penyakit Langka Nasional RSCM dan Ketua Human Genetic Research Center atau Imeri FKUI. Halo Prof, terima kasih sudah bergabung. Baik, yang berikutnya ada Dr. Gunadi dari Rumah Sakit Sarjito. Halo Dr. Gunadi, terima kasih dok. Dan juga ada Dr. Kristi dari Rumah Sakit UGM. Halo Dr. Kristi, terima kasih sudah bergabung. Dan yang terakhir dari Kementerian Kesehatan, diwakili oleh Juru Bicara Kementerian yaitu Bapak Mohamad Syahril. Halo Pak Mohamad Syahril, terima kasih Pak sudah bergabung dengan kami di Kopi. Oke, baik semua narasumber sudah saya perkenalkan dan kini kita akan memulai topik ngopi kita hari ini, ngobrol pakai isu kelainan langka di Indonesia. Kembali lagi dalam ngopi, ngobrol pakai isu bersama saya Eka Fetradika. Penyakit kelainan langka, mungkin belum banyak orang yang tahu mengenai penyakit ini. Bahkan mereka masih menganggap penyakit itu tidak ada. Tapi nyatanya jumlah penyakit, penderita penyakit langka saat ini sudah cukup banyak. Nah, kini kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Prof. Damayanti untuk menjelaskan sebenarnya apa sih penyakit kelainan langka itu. Prof, bisa tolong jelaskan dulu Prof, apakah sebenarnya dimasukkan dengan penyakit langka Prof? Prof, bukan kelainan langka ya. Namanya penyakit langka. Itu terjemahan dari rare disease. Rare disease, jadi penyakit langka itu namanya gode langka. Jadi penyakit yang memang jarang atau jumlahnya sedikit. Nah, itu tergantung dari kemampuan atau fasilitas diagnostik di negara masing-masing. Kalau di Amerika, mereka bilang 1 per 2.000. Tapi kalau di Eropa, mereka bilang 1 per 1.500. Nah, tetapi di Indonesia, karena kita tidak punya fasilitas penyakit langka, jadi kita melihat fasilitas laboratoriumnya untuk negakan diagnosis. Nah, jadi yang kita lihat adalah dari Taiwan dan Australia. Mereka mengatakan kalau satu penyakit jumlahnya belum sampai 2.000, itu maka dianggap sebagai penyakit langka. Nah, itu yang kita anut. Jadi kita menangani penyakit langka ini di RSCM sejak tahun 2000 ya. Waktu saya kembali dari Belanda, kemudian saya mendapatkan brevet untuk genetisis. Nah, saya mengerjakan ini di RSCM. Dengan segala keterbatasannya dan sampai sekarang, ya sampai tahun 2017 itu kita diresmikan oleh Prof. Nila Muluk yang saat itu Menteri Kesehatan menjadi pusat rujukan penyakit langka. Dan kami masih mengerjakannya sampai sekarang. Oke, jadi sejak tahun 2000 itu dok hingga sekarang, ada berapa banyak jenis penyakit langka yang ditemukan di RSCM dok? RSCM itu kan pusat rujukan ya, kalau semua nggak tahu pasti dikirim ke RSCM. Nah, jadi kita sampai sejauh ini, jadi yang saya hitung hanya yang tegak diagnosisnya ya, diagnosis pastinya itu mungkin lebih dari 500 penyakit langka. Tapi penyakit langka sendiri kan jumlahnya itu 10 ribu, ya saat ini. Jadi, kita baru seperberapanya ya, kita baru sekitar 500 yang tegak diagnostiknya dan sebagian ada yang ditangani dan sebagian memang belum ada obatnya. Oke, biasanya penegakan diagnostik itu melalui apa dok? Eh, Prof, setahu saya kan salah satunya lewat pemeriksaan genetik ya. Nah, sementara tidak semua orang kayaknya mampu nih, Prof, untuk mengusahakan tes genetik tersebut. Ya, jadi untuk menegakkan diagnosis penyakit langka itu ada 10 ribu itu 20 persennya itu bukan penyakit genetik ya. Yang 80 persen itu adalah yang 80 persen baru penyakit genetik. Nah, jadi untuk menegakkan diagnostik penyakit genetik itu tidak perlu sebenarnya seharus pakai pemeriksaan genetik. Ya, genomik maksudnya genetik. Genetik itu gennya ya. Tapi bisa pemeriksaannya bisa dengan pemeriksaan metabolomik, dengan pemeriksaan proteomik. Ya, jadi bahkan ada beberapa penyakit yang ditegakkan karena sindromal berdasarkan konsensus, konsensus klinis ya. Nah, jadi beraneka ragam modelnya menegakkan diagnostik ini. Nah, tapi untuk diagnosis pasti kalau penyakit genetik, kalau untuk menegakkan diagnosis pasti, pasti harus dengan pemeriksaan genetik. Kenapa? Karena kalau tidak itu variasinya banyak sekali. Misalnya satu penyakit saja bisa tipenya dari 1 sampai 9 itu beda-beda. Prognosis, tata laksananya beda, prognosisnya juga beda. Jadi kita memang wajib menegakkan diagnosis pasti kalau kita mau nolong pasiennya. Oke, Tadi kan Prof menyebutkan klinis tadi ya. Itu kronologi klinis itu seperti apa sih Prof yang dimaksudkan dengan klinisnya itu? Apakah ciri fisik gitu ya Prof ya? Klinis itu cerita, jadi gini, pasien datang ke kita pasti ada keluhan kan? Nah, keluhan mungkin kayak Bu Ida ya. Keluhannya mungkin pertama jalannya ya Bu Ida ya. Atau slurps, atau bicaranya agak pelot atau bagaimana kan? Ya, jadi mungkin Bu Ida nanti bisa cerita ya. Gejala, itu adalah klinis contohnya. Nah, mungkin ada anak yang bayi lahir, kok baru bagus-bagus lahir, kok 24 jam tiba-tiba jelek, tiba-tiba mati. Gitu kan? Nah, itu contohnya, itu adalah gejala klinis. Nah, kemudian ada lagi yang, apa namanya, ada anak, gak apa-apa, terus dalam waktu 5 hari, terus kejang-kejang, kejang-kejangnya tidak bisa teratasi. Nah, itu misalnya, nah itu banyak sekali arahnya kemana. Nah, jadi itu adalah gejala klinis. Nah, tapi ada beberapa gejala klinis, bisa dikelompokkan. Nah, di dalam, dikelompokkan, terusnya dikatakan ini, sehingga para ahli menumpuk, gak tahu nih, apa. Tapi akhirnya para ahli, kalau gejalannya begini-begini-begini, berarti ini namanya kelompoknya apa. Jadi, ada kelompok penyakit seperti faktrol, gitu kan. Faktrol itu, asalnya apa, ada ketemu anusnya, gak ada lubangnya. Kemudian, apa namanya, belakang, tulang belakangnya itu ada celahnya. Nah, jantungnya ada kelainan. Nah, itu biasanya berlaku, orang gak tahu apa penyebabnya, pokoknya kalau ketemu ini, pasti ketemu ini juga, ketemu ini juga. Akhirnya mereka kelompokkan menjadi anak namanya faktrol. Tapi kemudian, setelah berlangsung lama, akhirnya orang mulai tahu, oh, yang seperti ini, kombinasi ini, ternyata gejalanya penyebabnya ini. Ternyata penyebabnya ini, ternyata treatmentnya ini. Nah, itu awalnya adalah dari kumpulan gejala, ada gejala klinis. Kemudian kita tahu perjalanan penyakitnya, terus kita tahu penyebabnya apa, ya. Oke. Meskipun gejalanya sama, belum tentu sama, ya, penyebabnya. Oh, oke. Tadi kan juga kita berbicara tentang tata laksana, ya, Prof, ya. Itu berbeda-beda, gitu. Nah, itu sebenarnya gimana sih, Prof, supaya seorang, misalkan nih ada seorang ibu, gitu, baru punya bayi dengan kondisi yang tadi dicurigai secara klinis, gitu ya. Gimana caranya supaya mereka tuh tahu tata laksananya harus seperti apa, gitu. Oke, jadi kalau bayi baru lahir, ada yang nggak ketahuan, ada yang sudah ketahuan, gitu kan. Ketahuan, eh, bentuknya aneh nih. Jadi kita akan periksa apa nih, multiple kongenital anomali. Jadi kita ada nih urutannya, mesti periksa apa dulu, gitu kan. Nah, tapi ada yang nggak ketahuan. Misalnya kayak lahir bayi dengan hipotiroid kongenital. Nggak ketahuan kan. Nah, dia mesti dites, namanya newborn screening. Kapan tesnya? Karena tesnya cepat. Jadi misalnya dalam 48 jam atau 72 jam. Misalnya kasus-kasus yang banyak di RSCM yang saya tangani, misalnya kelainan metabolisme bawaan. Itu dalam waktu 3 hari anaknya bagus jadi jelek, gitu kan. Nah, supaya belum sampai jelek, itu biasanya kita lakukan pemeriksaan di usia 48 sampai 72 jam. Namanya screening. Ya, seperti itu. Tapi kalau sudah ada gejala, namanya adalah diagnostik. Jadi itu yang dimaksudnya bagaimana kita kalau seorang tua, ada penyakit-penyakit yang bisa di-screening. Di Indonesia ini baru kongenital hipotiroid yang dikerjakan. Tetapi atas permintaan orang tua, kita bisa mengerjakan. Saya udah ngerjakan tadi dulu. Atas permintaan orang tua. Yaitu misalnya untuk layanan metabolisme bawaan. Bisa 100 penyakit, bisa 50 penyakit. Tetapi yang di-screening, persyaratannya satu. Bisa diobatin. Kalau nggak bisa diobatin, namanya bukan screening namanya. Nah, jadi caranya bagaimana? Kalau orang tua pengen tahu anak saya ada kelainan nggak? Ya, itu tadi yang ada obatnya dulu. Kalau di Indonesia sih baru satu. Kalau di luar negeri sudah banyak. Nah, jadi kalau misalnya dia minta ke dokternya, jadi banyak caranya Indonesia kan dari sekolahnya dulu di luar negeri. Terus dia anaknya di sini, dok saya mau dong dilakukan screening seperti di luar. Nah, kita kerjakan. Nah, kita bikin networking. Karena di Indonesia yang belum ada, jadi kita bikin networking dengan teman-teman dari seluruh dunia. Jadi, makanya kita setiap tahun biasanya saya ketemu ya. Karena saya juga, apa namanya, ikut di, saya juga termasuk ke dalam board membernya atau board pengurusnya dari organisasi untuk Asia. Ya, jadi kita saling ngolong. Jadinya dengan gitu pasien-pasien kita juga jadi ketolong jadinya dengan begitu urusannya. Oke, baik. Tadi kan kita berbicara tentang obat ya, Prof. Itu apa memang penyakit langka itu ada obatnya, Prof? Sejauh ini sampai sekarang ya, sekitar 5% dari 10 ribu penyakit langka itu ada obatnya. Dan itu semakin hari juga semakin banyak. Dan sebagian besar dari penyakit langka yang bisa diobati itu adalah kelainan-kelainan metabolisme bawaan. Seperti yang kami tangani juga di RSCM ya. Jadi, kami juga udah nangani di RSCM dengan obat-obatan untuk genetiknya itu kami nangani juga di RSCM. Ya, tapi tentu sebagian besar adalah donasi. Jadi, saya ya mesti fight, cari kemana treatmentnya. Kemudian, kita bisa mengobati pasien-pasien kita. Jadi, pasien-pasien kita itu bukan anaknya orang kaya, anaknya tukang ojek, anaknya marbot masjid. Tapi kan mereka punya hak juga untuk diobatin. Dan dari segala pasien ya ternyata yang kepilih dia, ya itu namanya Tuhan semua yang ngatur ya. Ya, untuk yang seperti itu. Jadi, artinya pasien-pasien itu dari kami ya, kami sudah obati. Dan permintaan untuk mengobati itu 10 tahun, 15 tahun. Karena mereka percaya sama kita, karena dia lihat hasilnya bagus. Sejauh ini, alhamdulillah ya, sudah lebih dari 10 pasien yang dapat bantuan di RSCM. Oke. Berarti kan baru 10 pasien ya, dok. Sementara kan yang lainnya masih banyak sekali ya, Prof. Itu kriteriannya apa, Prof, yang bisa mendapatkan donasi seperti itu, Prof? Kriterianya adalah penyakitnya sudah tegak. Tadi makanya diagnosis mesti benar. Nah, kemudian penyakitnya sudah tegak. Kemudian kita juga melihat, mereka melihat fasilitas yang kita kerjakan gimana. Nah, kemudian kita kebetulan ada satu pasien kita yang pertama itu membayar sendiri ya. Lalu mereka yang dari company di mana dia beli obat itu, kan saya minta ya pelatihan karena pertama kali di Indonesia ngerjakan itu. Nah, itu oleh mereka itu dibuat film ya. Karena kita buatnya itu sangat multidisipliner kerjanya. Nah, oleh sebab itu, waktu dia di, rupanya saya kan nggak tahu ya. Ternyata mereka informasikan kepada yang lain-lain. Nah, setelah itulah donasi saya bisa dapat bantuan. Dan kita juga setiap bulan rajin melaporkan tentunya. Dengan demikian, jadi tiga bulan sebelum berakhir kita sudah harus laporan. Nah, kalau laporannya bagus, ya kita dikasih terus. Jadi, pasien kita yang paling lama saat ini ada dari tahun 2015 ya. Sudah 10 tahun ya, dapat donasi. Jadi, pasiennya nggak 10 loh, udah lebih dari 10 ya. Mungkin sudah 17-an gitu ya. Dan Anda tahu nggak, satu pasien berapa donasi? Nah, itu yang mau saya tanyakan, dok, Prof, berapa harga obatnya itu, Prof? Coba tebak berapa? 6 miliar. 6 miliar untuk? 6 miliar. Satu pasien, satu tahun. Masya Allah. Oke. Ya, satu pasien, satu tahun, 6 miliar. Dan itu saya masukin ke RSM berapa miliar setahun gitu kan. Itu mukopolisakaridosis. Yang saya tangani adalah mukopolisakaridosis. Karena itu adalah yang pertama kali bisa ditreatment. Saya juga ketemu sama Prof. Brady Almarhum ya. Waktu itu tahun 2006. Saya masih ingat saya protes. Saya bikin presentasi saya bilang bahwa kok obat-obatan ini hanya untuk negara maju. Buat kami, negara-negara yang berkembang, yang tidak bisa beli obat, itu tidak mungkin hanya nonton aja. Itu saya sampai dipanggil sama direkturnya itu. Terusnya sampai pengen mereka pengen tahu saya itu siapa. Ya, kadang saya protes dong. Saya punya pasien, saya bisa negakin awal. Tapi saya tidak bisa dapat obatnya. Mana ada di Indonesia, mau kaya juga. Tidak bisa deh beli yang segitu. Kebetulan yang pasien saya yang bisa itu punya kapal tanker. Nah, ya bisa lah dia beli. Tapi sekarang juga sulit ya. Waktu apalagi waktu jaman COVID. Nah, itu artinya. Kalau kita minta pemerintah. Wah, boro-boro saya mau minta susu aja setengah mati. Buat anak-anak yang hari ini kalau tidak dikasih susu mati, itu aja susahnya setengah mati. Tapi Alhamdulillah lah. Sekarang dengan Pak Menteri. Sekarang ini didengarkan ya. Apa yang kita, ini Pak Budi ya. Jadi kita sekarang sudah baru saja nih Desember ini. Perjuangannya 15 tahun ya untuk memperjuangkan anak-anak itu. Kita setiap kali dapat pasien ini sudah deg-degan aja. Deg-degan nanti kita balapan. Ini susunya datang duluan. Apa anaknya keburu diambil, kembali diambil yang di atas. Itu aja kerjaannya. Tapi semua orang ribut aja kalau mau dimintain. Untung aja Pak Menteri, Pak Budi ini mendengarkan ya. Dan dia juga, saya ketemu dengan pasien-pasiennya. Kita datang dari seluruh Indonesia ya pasien-pasien kita. Jadi itu adalah hal yang kita perjuangkan. Bukan datang sekejap mata terusnya ada ya. Dan itu juga karena kita sayang sama mereka. Jadi mereka juga, mereka juga ikut ya. Dimudahkan lah istilahnya ya. Untuk anak-anak seperti ini. Oke, baik Prof Damayanti. Mungkin sebelum kita beralih ke Dr. Gunadi dan Dr. Kristi yang di Ersar Jito dan UGM. Mungkin kita setelah ini akan mendengarkan dulu cerita dari Mbak Ida ya. Bagaimana tentang kelainan yang ia alami. Tapi sebelum kita dengarkan cerita Kak Ida, kita saksikan dulu video Kak Ida berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita kembali lagi dalam ngopi ngobrol pakai isu bersama saya Eka Veteran Ika. Dan kini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Ida. Kak Ida, tadi kita sudah lihat video Kak Ida ya. Bagaimana kondisi Kak Ida sekarang yang sudah membutuhkan bantuan untuk bergerak. Boleh diceritakan nggak Kak, gimana sih awal mulanya Kak Ida mengalami kondisi seperti itu? Jadi itu bermula 2010. Aku cuma merasakan di pundakku seperti pakai langsar punggung berat. Jadi seperti nahan berbantuan terus. Aku bingung, itu apa? Jadi selama 2010, terus aku mencari kata orang pijak. Coba pijak. Aku coba pijak gitu. Tapi di pijak enak. Tapi langsung balik lagi. Seperti oleh itu. Terus aku bingung. Nggak ngerti. Tapi semua normal. Dan 2016, aku apa sih disarankan kakak sepupuku coba periksa enak? Gitu loh. Akhirnya disarankan ke PGI Cikidi serang dokter Saraf. Nah dari situ. Itu dokter bilang kemungkinan atas ya. Tapi kita nggak tahu kalau atas ya itu mesti pakai MRI. Coba kamu cari MRI. Jadi aku harus BPJS. Sampai aku dapat MRI di serang sekarang. Aku ke sana dengan aku sendiri. Dengan masih fit. Dari situ dokter bilang. Ini kemungkinan atas ya. Jadi otak sudah belum kambut. Itu kamu sudah bisa liatkan di komputer. Bahwa itu mulai nggak penuh. Aku lihatnya mungkin gitu. Dan itu datang ya. Atas ya ini genetik. Tidak bisa disembuhkan. Akhirnya aku cuma pikir. Sagit apa sih? Apa? Sagit apa sih? Gue dimada. Karena lo tanpa COVID. Aku kemana-mana sendiri. Tapi semakin mulai berbenas itu. Terpulauan-pelauan turun. Sampai sekarang. Aku hampir nggak bisa jalan. Itu turun pelan-pelan sampai saya sadari. Dan ya itu aku terima. Dan aku selalu. Dan kata dokter PG Cine dulu. Karena aku berkali-kali setelah. Dari masa atas ya itu. Dia bilang. Kemungkinan fredis atas ya. Fredis atas ya. Yang itu. Aku waktu itu ya. Cuma iya-iya aja. Tapi esok-esoknya belum. Makanya pun. Kok kayak gini? Kok kayak gini? Tapi kenyataan yang baru aku bilang. Mama aku dulu-dulu begini. Jadi dia dari yang bisa. Sampai akhirnya lama-lama. Nggak bisa. Dan dia meninggal. Tahun 2011. 5 tahun. Betres. 6 tahun. Betres. Dengan. Ya semua. Awalnya pas betres. Dia bisa gerakin kaki. Tangan. Tapi lama-lama. Nggak bisa. Untuk negakin kepala. Tidak bisa. Jadi ya. Akhirnya meninggal. Yang aku pikir. Menyakkan aku nyatet ini. Dan aku sekarang. Aku bingung. Ternyata. Karena aku selalu update dengan orang luar negeri. FI itu. Ternyata dia menjelaskan. Ada kondisian khusus. Farah namanya. Dan itu. Mereka. Meneming. Yang dikira. Oba. Untuk cuma. Yang terlambat. Penelan kondisi. Kondisi. Dan. Memang. Mahal banget. Dan. Amerikan baru. Bisa launching. Eropa juga belum Kayaknya Dan Kita ke Indonesia Ya gak tau seperti yang lho kata bilang kan Ya Aku Bukan Dan aku banyak juga FB Ada seorang bapak Yang bantu aku Dan dari beliau Dia bilang Mungkin kamu Ataxia tapi bukan FA Ataxia itu berjenis-jenis Aku harus Tegakin Aku kemana Untuk daxia seluruh Diblanjut Gitu Aku mereka akan Tes darah Baru bisa Bisa dimana Bisa dibantu Bisa dibantu Bu Ida Bisa dibantu Baru-baru dengan bisa Itu bisa dicari ya Belum tegak kan diagnosisnya ya Belum tegak ya Nanti kita Kita mesti cari Soalnya ada Ataxia Itu juga ada yang bukan genetik juga Bu Gitu kan Tapi karena Ibu Tadi Ibunya juga ya Kena ya Kalau ibunya Kena kemungkinan Genetik Ya Dan dulu Aku gak tau Pas dia di Karolus Orang dokter Dia bilang Bawa pulang saja Terus di rumah Cuma Cuma itu Ya Ya itulah Ya Aku Pas aku Tiba-tiba Dia merasa Begini Aku juga Apa sih Gitu loh Nah kata apa sih Baru sekarang Aku tau Ternyata Seperti ini Ya yang ada obatnya itu baru adalah FA Ya betul Ya Itu baru Baru sekali Jadi Kalau yang lain-lain belum Ya jadi nanti Mesti dicari dulu Tegakkan diagnosisnya dulu Memang Ya Baru nanti kita Bilihat Kenapa Aku harus hubungin siapa Nanti kita bisa Nanti kita Ini deh Kita bicara Nanti saya bisa Liwat penyakit Liwat Apa namanya Liwat Ini ya Liwat RSCM Ini kan Dewasa ya Karena saya dokter anak Ya jadi Tapi kita tetap Kita bisa bantu Gitu kan Apa namanya Nanti Mungkin dari Eka Ya Eka ya Bisa bantu ya Ke RSCM Bagian saraf ya Ya Baik Prof Nanti kita arahkan Prof Ya Baik Aku itu Tidak bisa Gaya kapal terbang Aku selalu Hitungan lima Jatuh Hitungan lima Jatuh Tapi pegangan kan ya Dulu aku kecil Enggak Kayak kapal terbang Kalau setenam kan Kayak gitu Kapal terbang Tapi terangin Aku jatuh Aku pikir Tidak apa Aku pikir sama Cama itu Tapi kayaknya Jadi Gejala juga Oke Kaida Artinya Dengan kondisi Kaida sekarang Sebenarnya Masih ada Harapan ya Untuk melihat Paling tidak Mencari diagnosa Tegaknya Nanti juga bisa dibantu Dari RSCM Ya Kaida Baik Terima kasih Kaida Untuk sharingnya Mudah-mudahan Nanti segera Setelah ini Kaida bisa Melakukan tindak lanjut Langsung berobat Ke RSCM Nanti dibantu Juga di sana Oke Oke setelah ini Kita juga akan Mendengarkan cerita lagi Dari Mbak Sarlita Tentang kondisi putranya Yang bernama Aidan Yang mengalami Kelainan langka Angelman's Syndrome Tapi sebelumnya Kita saksikan dulu Profil Aidan berikut ini Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Sobat TV UI Baru saja kita saksikan Profil Aidan Putra dari Mbak Sarlita Oke Mbak Sarlita Boleh diceritakan Nggak Mbak Kondisi Aidan itu Kan katanya Angelman's Syndrome Itu namanya Kayaknya keren banget Boleh diceritakan Nggak sih Mbak Sebenarnya Apa yang Mbak tahu Tentang Angelman's Syndrome Iya jadi Kita pun awalnya Nggak tahu sama sekali Dan sebenarnya Kami tidak Saya sebagai Ibunya waktu Hamil itu Tidak merasakan Ada perbedaan Seperti kehamilan Saya sebelumnya Jadi Aidan ini Anak kedua Jadi bungsu kami Gitu ya Mbak Usianya sekarang 18-19 tahun Hanya saja ketika Saya hamil Aidan Aidan itu Sepertinya Agak kurang aktif Di dalam kandungan Ya kemudian Lahir dengan Proses sesar Berat badan Dan tinggi badan Juga normal Gitu ya Tapi Waktu baru lahir Dia bersin Jadi ada Dugaan alergi Kita sama sekali Tidak menduga Ada hal-hal Yang berbeda Dengan yang lainnya Dan kemudian Di awal-awalnya Itu Aidan itu Oralnya agak sulit Untuk menyusu Jadi dia tidak bisa Menyusu dengan saya Dan kemudian Dia Mengkonsumsi Susu formula Nah sampai kemudian Pada usia Satu tahun Yang kelihatan itu Hanya keterlambatan Fisik Jadi misalnya Harusnya sudah bisa Duduk Kemudian Kita menganggap Sudah bisa berjalan Tapi Dia belum bisa Pada saat itu Nah atas Saran dari Dokter Anaknya Pada saat itu Kami dirujuk Untuk Ketemu dokter Aman Pulungan Waktu itu Karena Khawatirnya Terkait dengan Endoktrin Karena memang Berat badan dia Lebih Lebih kurus Dibandingkan dengan Bayi-bayi pada usia Pada umumnya Nah ketika ketemu dokter Aman Dokter Aman bilang Gimana kalau kita Selain periksa Endoktrin Mau gak coba Uji kromosom Gitu ya Saya kan awam ya Saya dan Ayahnya Aidan Suami Tahun 2006 Waktu itu Iya Masih-masih Gak kebayang lah Pada saat itu Akhirnya Oh ya dok Gak apa-apa Gitu kan Nah kemudian Kami melakukan Uji kromosom Di lembaga Ekman Pada saat itu Kemudian Ketika hasilnya Keluar Di hasilnya itu Hanya Tertera Bahwa ada Dilesi di kromosom 15 Q11 Sampai Q13 Gitu Nah sambil Menunggu konsul Dengan dokter Selanjutnya Kita mulai Kita mulai Browsing Ceritanya Gitu ya Kita mulai Browsing Kemudian Dari situ Juga kita Kita jadi tahu Bahwa Oh ini ternyata Ada kelainan Genetika Gitu ya Di kromosom 15 Q11 Sampai Q13 Itu ternyata Ada dua Sindrom Yang pertama Adalah Engelman Sindrom Dan yang kedua Adalah Prader-Willi Sindrom Kita awam Banget Karena kita Gak tahu Sama sekali Gitu ya Tapi hanya Berdasarkan Bacaan-bacaan Aja Gitu Sehingga Kita juga Gak tahu Sebenarnya Aidan ini Termasuk Yang seperti Apa Nah kemudian Kami konsul Dengan dokter Pada saat itu Memang disarankan Jika ingin Dia noksanya Tegak Maka Pemeriksaannya Masih harus Keluar negeri Kalau gak salah Namanya dengan FIS analysis Sampel darahnya Harus dibawa Keluar negeri Dan sebagainya Tapi kami Gak melakukan itu Karena biayanya Itu cukup Luar biasa Gitu ya Dan kemudian Juga Karena Masalah Tidak ada Masalah Endoktrinal Maka Kami dirujuk Ke dokter Irawan Dokter Sharaf Dan beliau Juga menyarankan Gimana kalau kita Lihat aja Dengan melalui Terapi Sambil observasi Terus Kecenderungannya Ke arah mana Gitu ya Nah kita kan Udah ada Nih Ciri-ciri Engelman Seperti apa Prader Willy Seperti apa Gitu ya Nah akhirnya Dengan segala Keawaman kami Gitu ya Terus juga Apa namanya Ya tentu saja Dibantu dengan Saran-saran dari Dokter Kemudian terapi Dan saya ingat banget Waktu itu Dokter Irawan Menyarankan Terapi dan gizi Karena itu dua kombinasi Yang sangat membantu Untuk tumbuh kembang Aidan Nah akhirnya Lama-kelamaan Kita melihat Kayaknya Lebih ke Engelman Sendrom Misalnya Dia seneng-seneng Plastik Kemudian Apa namanya Lebih Cenderung Agak Bule gitu ya Jadi Jadi hipopigmentasi Mungkin ya Tapi karena Dia masih ada Keturunan Dari Mertua saya Jadi kita menganggap Ya itu Bagus-bagus aja Jadi kemudian Ada banyak Ciri-ciri Yang memang Kita berpikir Bahwa Dia lebih Cenderung Kepada Engelman Sendrom Dan karena Karakteristik Yang saya tahu Antara Engelman Sendrom Dan Prader-Willi Sendrom Itu berbeda Banget Jadi Prader-Willi Sendrom Kalau tidak Salah Dia akan Punya Keinginan Untuk makan Yang tanpa Batas Nah sementara Aidan kan Enggak Nah di Usia dua Tahun Kemudian Aidan terkena Fenomoni Yang diawali Juga pada Masa-masa Dari Usia Satu tahun Sampai dua Tahun Itu sering Kejang Sering kejang Kejangnya Dan model Kejangnya Itu juga Bukan kejang Yang kaku Tetapi Kejang Yang menunduk Jadi Kami awam Pikir bukan Kejang Tapi ternyata Itu masuk Kategori Kejang Ya sudah Sampai Kemudian Apa Namanya Treatment Terhadap Kejangnya Itu terus Menerus Kemudian Terapi Juga Terus Menerus Tapi setelah Itu Alhamdulillah Aidan Bisa tumbuh Kembang Dengan Baik Sampai Di usia Tujuh Tahun Aidan Itu Dinyatakan Nulus Fisioterapi Karena Dia sudah Bisa Berjalan Ya sudah Dan kami Masih Berpegang Dari Hasil Uji Kromosom Ikman Itu Jadi Dengan Kata lain Kita sebenarnya Belum Pernah Punya Dian Noxa Yang memang Memang Tegak Menyatakan Bahwa Aidan Itu Anglemen Sindrom Nah Kesempatan Itu Datang Ketika Usia Aidan 18 Tahun Kemarin Melalui IRD Kemudian Program Prodias CSR Kami Berkesempatan Untuk Mengikuti Uji Kromosom Dengan Metode CMA Dan Kemudian Hasilnya Sudah Keluar Dan Disitu Tegak Bahwa Aidan Memang Menyandang Anglemen Sindrom Dan Delesinya Juga Cukup Besar Yaitu 5,7 Sehingga Disarankan Bahwa Penanganannya Lebih kepada Sosialisasi Kemudian Ini Karena Retarded Intelligensinya Cukup Besar Jadi Sampai Sekarang Aidan Memang Tidak Masuk Dalam Sekolah Jadi Sejak Aidan Mulai Sebelum Tahu Pasti Dengan Agilemen Sindrom Itu Aidan Sudah Tidak Pernah Sekolah Sama Sekali Ya Kecuali Terapi Sensori Integrasi Kemudian Berenang Kemudian Fisioterapi Pasti Jadi Kita Lebih Ke arah sana Untuk Memaksimalkan Kemampuan Dia Dalam Tahap-tahap Perkembangan Secara Fisik Dulu Karena Memang Sudah Diduga Bahwa Kemampuan Ada Retarded Intelligensinya Itu juga Cukup Besar Dari Ketidak Mampuan Dia Dalam Berkomunikasi Jadi Sekarang Semua Kehidupan Aidan Itu Harus Dibantu Oleh Orang Lain Jadi Full 100% Dibantunya Mbak Tantangan Terberatnya Apa sih Mbak Menjadi Orang Punya Anak Dengan Kondisi Angelman Syndrome Tentu Tentu Saja Kita Harus Dengan Engelman Syndrome Itu Kan Juga Retardage Itu Kan Ada Range Rangen Kebetulan Aidan Cukup Tinggi Jadi Yang Tantangan Terberat Adalah Kesabaran Menghadapi Terutama Ketika Sekarang Usianya Sudah 18 Tahun Dia Sudah Masuk Pubertas Ada Banyak Keinginan Dia Yang Kita Tidak Pahami Jadi Misalnya Dia Pengen Nonton TV Dia Senang Ganti Channel Dia Tidak Tau Tapi Dia Akhirnya Pukul Sendiri Jadi Emosinya Relatif Agak Kurang Stabil Tapi Kita Menikmati Aja Mengalihkan Perhatian Dia Dan Sebagainya Dan Juga Kalau Dia Sakit Karena Dia Tidak Bisa Mendefinisikan Dia Sakit Jadi Kadang Kadang Apa Namanya Yang Kita Rasa Mungkin Harusnya Misalnya Dia sakit gigi Tidak boleh Diapa-apain Ini dia Malah Pukul-pukul Jadi Mengelola Dan memahami Keinginan dia Terutama Setelah Masa ini Kalau di masa kecil Tentu Perjuangan Ketika Menghadapi Masa Kejang Kemudian Sakit-sakit Yang Fenomeni Dia Pernah Alami Jadi Kita Bolak Balik Ke rumah Sakit Perlu Tim Yang Kuat Jadi Memang Kalau Angelman Syndrome Ini Tidak Harapan Untuk Sembuh Kalau dari Medis Seperti Itu Tapi Tentu Saja Kita Sebagai Orang Tua Berharap Ada Keajaiban Dimana Satu Saat Aidan Itu Bisa Mandiri Paling Tidak Mengurus Untuk Dirinya Sendiri Walaupun Ya Secara Medis Mungkin Ya Betul Tidak ada yang Bisa mengalahkan Kuasa Tuhan Ya Baik Ya Baik Sobat TVUI Tadi kita sudah mendengarkan Cerita tentang Aidan Dan Kak Ida Dan mungkin Sekarang kita akan Mencoba Mendengarkan Dari Pihak Kementerian Kesehatan Ya Tadi sudah Mendengarkan Banyak sekali Tentang Penyakit Kelainan Kita juga Ingin Tahu Dari Sisi Pemerintah Bagaimana Apakah Apa saja Tindakan Yang Sudah Dilakukan Pemerintah Kita Langsung Berbicara Dengan Dokter Mohamed Syahril Silahkan Syahril Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat sore Salam Saya Sangat Terharu Berbahagia Ya Sore Hari ini Ternyata Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Pelajari Kita Dalami Dan Menjadi Bagian Dari Kita Dan Negara Juga Harus Hadir Ya Kalau Tadi Mendengar Dari Program Mayanti Begitu Heroic Perjuangan 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 Program Mayanti Dengan Timnya Kemudian Juga Kedua Pasien Tadi Ini Menjadi Catatan Bagi Kita Untuk Memang Ini Menjadi Bagian Dalam Pelayanan Kesehatan Memang Selama Ini Kita Banyak Menangani Kasus Kasus Yang Yang Memang Kasusnya Banyak Gitu Ya Kasusnya Banyak Yang Terjadi Di Indonesia Nah Dalam Topik Kita Hari Ini Yaitu Penanganan Kasus Atau Penangkat Yang Langkah Kami Ingin Menyampaikan Kepada Terutama TPUI Bahwa Kementerian Kesehatan Sejak Eranya Pak Menteri Yang Baru Ini Di Pertengahan Ya Kalau Nggak Salah Problem Itu Kita Menuncurkan Program Yang Disebut BGSI Biomestrian Medikal Genome Science Initiative Yang Saat Ini Ada Di FKUI Atau RCM Yang Dulu Bekasnya Apa Namanya Bekas Laboratrium Ekman Lab Mikrobiologi Ya Bukan Ekman Ekman kan Sudah Lebur Dengan Green Dan Sekarang Kita Buat Itu Nah Betul Apa yang Sampaikan Problem Ayanti Pak Menteri Kesehatan Begitu Konsen Dan Mendukung Semua Bahkan Beliau Ini Semua Semua Penyakit Ya Probe Baik Itu Dari Hulu Pihilir Ditangani Dan Khusus BGSI Di Sini Inovasi Kesehatan Yang Berbasis Teknologi Genomik Itu Dilakukan Ya Digerakkan Oleh Kementerian Kesehatan Apakah Itu Pada Manusia Maupun Patogennya Nah Harapannya Itu Kita Dengan Lebih mudah Nanti Melakukan Diagnosis Dan Juga Memberikan Pengobatan Yang Tepat Nah BGSI Ini Itu Salah Satunya Hubnya Yaitu Menangani Atau Mengurusi Penyakit-penyakit Yang jarang Atau Yang langka Ya Memang Ada Delapan Yang Sudah Dilakukan Seperti Halnya Kanker Ya Kemudian Stroke Penyakit Metaboli Infeksi Tuberkulosis Kemudian Juga Jantung Ibu Dan Anak Nah Nusus Untuk Yang Penyakit Langka Atau Rare Disease Ini Rumah Sakit Sarjito Dan Rumah Sakit UGM Itu Diberikan Kepercayaan Sebagai Hubnya Di sana Harapannya Nanti Penyakit-penyakit Yang Tadi Juga Ditangani Oleh Prodama Yanti Di FKW Itu Bagian Dari Kita Semua Bagaimana Penyakit-penyakit Yang Langka Atau Penyakit-penyakit Yang Yang Sulit Untuk Disebutkan Ini Menjadi Bagian Tanggung jawab Kita Nah Tentu Saja Karena Kemen Kas Sudah Memberikan Kepada Teman-teman Di Rumah Sakit Sarjito Ini Ada Produnadi Ada Dokter Kristi Rumah Sakit Apa Namanya Gejamada Itu Dapat Memberikan Penjelasan Bagaimana Kegiatan Yang Salah Dilakukan Di Tana Apakah Itu Penyakit Yang Duchen Muscular Distropi Dan Juga Ada Arterial Hypertension Tadi Nah Tentu Saja Hal Ini Akan Memberikan Penguatan Nah Kalau Ditanya Sejauh Mana Yang Dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Jadi Apa Yang Dilakukan oleh Prop Dabayanti Dengan Pusat Rujukan Penyakit Langka Di FKU IRCM Ini Itu Tetap Dikembangkan Dan Ini Juga Ada Hub Melalui BGSG Bagaimana Pengembangan Diagnostik Maupun Penanganan Untuk Kasus Kasus Yang Langka Yaitu Melalui Hub Penyakit Langka Atau Rare Disease Ini Nah Saya Kira Itu Pengantar Dari Kami Dan Secara Teknis Mohon Mbak Eka Mbak Eka Nanti Prop Gunadi Diberi Kesempatan Untuk Bicara Memperkuat Atau Memperkaya Diskusi Kita Sore Ini Juga Dokter Bagaimana Pengalaman Juga Tentang Rare Disease Ini Saya Kira Diberikan Mbak Eka Oke Pak Syari Berarti Boleh Dikatakan Bahwa Ini Salah Satu Langkah Pemerintah Untuk Lebih Mengembangkan Lagi Ke Daerah Apakah Nanti Hanya Tadi RSA UGM Sarjito Itu kan Di Jogja Apakah Itu Nanti Akan Dikembangkan Di Daerah Lain Atau Memang Hanya Di Kedua Rumah Sakit Yang Kelak Akan Menjadi Pusat Rujukan Seluruh Indonesia Atau Bagaimana Jadi Di Proyek BGSI Ini Tadi Ada Delapan BGSI Ini Untuk Yang Rare Disease Atau Yang Langkah Atau Sudah Disebutkan Ini Itu Diberikan Kesempatan Atau Kesempatan Kepada Teman-teman Dari Sarjito Dan Rumah Sakit UGM UGM Nah Tentu Saja Sesuai Dengan Perkembangan Kemudian Bukan Hanya Kedua Penyakit Ini DMD Dan PAH Ini Tapi Juga Nanti Penyakit Penyakit Yang Lain Yang Seperti Yang Sampaikan oleh Problama Yanti Dan Juga Senter Senter Diharapkan Dapat Replikasi Pusat-pusat Yang Lain Bukan Hanya Di Sarjito Atau Di Jogja Saja Rumah Sakit UGM Tapi Di Beberapa Rumah Sakit Yang Memang Harus Dilakukan Ini Sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Ketahuan Dan Tanggung jawab Pemerintah Dalam hal Ini Untuk Teknologi Di Pengembangan Kesehatan Ini Pak Syahril Mungkin Kita Mau Bertanya Lagi Ini Mumpung Masih Dalam Kapasitas Pemerintah Kan Tadi Dikatakan Obat-obatan Itu Sangat Mahal Apakah Mungkin Tidak Pemerintah Sudah Punya Cara Untuk Bagaimana Supaya Obat-obatan Ini Bisa Dijangkau Oleh Masyarakat Ya Betul Saja Ini Menjadi Masalah Yang Memang Kompleks Yang Sampaikan Oleh Prof. Dabayani Tadi Satu Orang Bisa Sampai 6 Miliar Dalam Satu Tahun Bayangkan Kalau Sekian Kasus Nah Tentu Saja Ini Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Juga Bagaimana Memberikan Suatu Regulasi Regulasi Untuk Menghadirkan Atau Mendatangkan Bahan-bahan Baku Alat-alat Kesehatan Terbesar Obat-obat Yang Tentu Saja Dapat Kita Lakukan Seperti Halnya Pada Saat Kita Menangani Covid Kan Dulu Covid Ini Tangan Bagaimana Obat-obat Vaksin Sendiri Nah Ini Memang Negara Harus Adil Dan Tentu Saja Kita Juga Menyadari Banyak Sekali Sebetulnya Masyarakat Indonesia Atau Masyarakat Dunia Yang Tergabung Dalam Filantropi Itu Mempunyai Apa Namanya Kebijakan Untuk Memberikan Donasi Kepada Kasus-kasus Yang Seperti Kita Tahu Banyak Sekali Yayasan Atau Perusahaan Perusahaan Yang Memberikan CS CSR Untuk Program-program Yang Memang Diperlukan Bantuan Dana Yang Cukup Besar Mudah-mudahan Pemerintah Dapat Bantu Men-support Ini Untuk Kaum-kaum Atau Kelompok-kelompok Filantropi Yang Memang Harus Kita Hadirkan Dalam Kesempatan Ini Satu Lagi Mungkin Pak Syaril Untuk Data Jumlah Penyakit Penderita Penyakit Langkah Sendiri Di Indonesia Apakah Kementerian Kesehatan Sudah Memiliki Databasenya Berapa Banyak Angka Pastinya Dari Penderita Tersebut Kalau Angka Pastinya Seperti Yang Sampaikan Oleh Program Mayanti Tadi Ya Mungkin Sekitar 7.000 Atau 10.000 Yang Ada Di Dunia Tapi Indonesia Kan Baru Sekitar 500 Ya Diperkirakan Tapi Sekali Lagi Kementerian Kesehatan Mungkin Perlu Melihat Referensi Yang Lain Terutama Dari RCM Dari UPM Bagaimana Untuk Data-data Jenis Penyakitnya Dan Jumlahnya Ini Mungkin Sekarang Kita Bisa Berpalih Ke Dokter Gunadi Atau Dokter Kristi Ini Kira-kira Apa Yang Bisa Disampaikan Tentang Tadi Mengenai Projek BGSI Pak Syahril Mungkin Dokter Gunadi Atau Dokter Kristi Terlebih Dulu Silahkan Ya Terima Kasih Mungkin Dokter Kristi Dulu Karena Disini Ada Suara Adhan Baik Mbak Eka Terima Kasih Untuk Kesempatannya Saya Mungkin Kalau Untuk Program BGSI Mungkin Nanti Akan Disampaikan Prof Gunadi Untuk Sebagai PIC PIN Dari Hub BGSI Hub Sargito Saya Mungkin Ingin Sedikit Menanggapi Untuk Ibu Maaf Tadi Saya Kelewat Tidak Atau Starlita Ibu Starlita Angelman Syndrome Halo Bu Starlita Starlita Ibu Lita Ibu Lita Gampangnya Ibu Lita Ini Saya Ingin Menanggapi Untuk Angelman Sindrom Saya Kebetulan Muridnya Prof Kirawan Juga Pernah Belajar Dengan Beliau Saya Neurologi Anak Ini Memang Angelman Sindrom Cukup Banyak Di Indonesia Saya Sempat Bicara Sama Mbak Winnie Yang Dari Prodia Itu Beliau Menemukan Beberapa Angelman Sindrom Dan Kami Di Sargito RSA UGM Itu Ada Tiga Yang Sudah Tegak Di Angelman Sindrom Ini Ada Satu Saya Share Dari Senior Saya Dokter Agung Untuk Pasien Dengan Angelman Sindrom Dan Memang Cirinya Memang Persis Seperti Yang Putrinya Putra Putranya Bu Lita Ini Kami Kebetulan Pasiennya Dua Itu Perempuan Satu Laki-laki Nah Yang Mencolok Itu Putih Putih Anak Anak Putih Kemudian Rambutnya Tipis Lebih Tipis Lebih Pirang Dan Memang Ada Kalau Di Pasien Kami Ada Strabismus Matanya Agak Juling Kalau Putranya Bulita Ada Nggak Ya Sedikit Ada Dok Sedikit Ya Kemudian Ada Katarak Oh Ada Katarak Oh Ya Disabilitas Direktual Perilaku Autisti Kemudian Sebenarnya Ada Gangguan Berjalan Dia Tidak Stabil Jalannya Jadi Sebenarnya Ataksia Yang Seperti Dialami Mbak Ika Tadi Mbak Ika Mbak Ida Mbak Ida Mbak Ida Mbak Ida Tadi juga Ada juga Itu di Angelman Syndrome Cuman memang Kenanya pas Masa anak-anak Nah Terus Ya Kalau Pasien kami Itu memang Ada beberapa Teknik Pemeriksaan Genetik Untuk Angelman Syndrome Tadi Tadi Sebenarnya Dari Pemeriksaan Kromosom Di Ekman Udah Bagus Sekali Dia Bisa Mendiagnosis Di 15 11 Sampai 13 Karena Memang Dan Ibunya Juga Udah Pinter Banget Ini Bisa Tau Ini Predar Willy Atau Angelman Biasanya Saya Juga Belajar Dari Ibu Pasien Orang Tua Pasien Ya Memang Kalau Predar Willy Kan Fenotip Dia Gemuk Suka Makan Sedangkan Kalau Yang Angelman Ini Dia Lebih Ada Istilahnya Happy Puppet Syndrome Dengan Hipotonia Biasanya Hipotonia Tonusnya Lemes Lunak Gitu Gak Taku Nah Itu Emang Ada Beberapa Teknik Pemeriksaan Dengan CMA Terdiagnosisnya Kromosoma Microarray Bisa Memang Kalau Di luar Negeri Yang Disarankan Dengan Teknik MLPA Kalau Kami Kemarin Kami Dengan Whole Exome Sequencing Ketemu Di Gen UBE 3A Nah Gen Itu Memang Terletak Juga Di Kromosoma 15 11 Sampai 13 Itu Jadi Memang Ada Beberapa Tahapan Pemeriksaan Cuman Mungkin Yang Paling Bisa Dijangkau Sekarang Di Indonesia Dengan Kromosoma Microarray Dan Itu Program CSR Jadi Gratis Ya Kemarin Ya Dan Memang Gak Ada Obat Spesifik Dan Delesinya Memang Cukup Besar Jadi Saya Gak Tahu Di Kemudian Hari Ya Mudah-mudahan Sekarang Kan Sudah Gen Terapi Walaupun Gen Terapi Yang Saya Tahu Biasanya Hanya Mengenai Satu Gen Bukan Untuk Delesi Yang Besar Tapi Kita Tidak Tahu Dengan Perkembangan Teknologi Zaman Apakah Nanti Ada Yang Lebih Bisa Untuk Delesi Yang Cukup Besar Seperti Angelman Syndrome Dan Mungkin Angelman Itu Dari Maternal Kalau Brother Willi Dari Paternal Jadi Memang Diperlukan Juga Untuk Pemeriksaan Kedua Orang Tuanya Oke Kemudian Mungkin Ada Nggak Dokter Sudah Punya Pasien Dengan Angelman Syndrome Mungkin Nggak Dari Tim Dokter Dibuatkan Sebuah Tata Laksana Atau SOP Mungkin Bagi Jadi Buat Buat Orang Tua Yang Baru Punya Bayi Dengan Angelman Syndrome Mereka Tahu Langkah Langkah Harus Apa Saja Ada Upaya Dari Dokteran Entah Dimana Yang Sudah Membuat Sebuah Buku Panduan Guidebook Untuk Para Orang Tua Bagus Sekali Usulannya Mbak Eka Memang Nah Inilah Kita Perlu Untuk Rare Disis Biasanya Kan Kita Kalo Buat Konsensus Di IDI Kata Dokteran Anak Indonesia Itu Untuk Penyakit Yang Paling Sering Nah Mungkin Ini Juga Dibawa Kepemimpinan Prof. Damai Ampi Saya Mungkin Menambahkan Guideline Udah Ada Jadi Internasional Itu Ada Jadi Kita Nggak usah Nunggu Harus Indonesia Bikin Dulu Jadi Guideline Itu Sudah Ada Jadi Kalo Misalnya Kalo Ibu Bulita Itu Nanti Kalo Makan Pasti Udah Masuk Perkumpulan Orang Tua Dengan Itu Nah Biasanya Mereka Saring kontak Satu Sama Lain Nah Itu Nanti Sudah Ada Disitu Nanti Mesti Ngapain Pada Saat Bayi Harus Apa Gitu Ya Udah Ada Aturan Ya Persis Bisa Di Translate Saya Pernah Juga Punya Kasus Ada Kebetulan Saya Sendiri Punya Anak Dengan Kelayanan Langka Sebenarnya Dan Saya Waktu Itu Ikut Membantu Dalam Program CSR Saya Ada Satu Orang Pasien Dari Satu Kota Di Palembang Dia Mengikuti TES CMA Ini Dan Si dokter Tidak Tau Ciri-ciri Dari Si Anak Itu Tapi Karena Saya Sudah Biasa Melihat Anak Anak Itu Saya Tau Oh Ini Adalah Cornelia The Land Sindrome Artinya Maksud Saya Adalah Mungkin Bagian Dari Dokter Gunadi Yang Sebagai BGS Saya Pengen Tau Dari Tenaga Medis Ini Mungkin Harus Diperkuat Juga Kalau Sekarang Mungkin Kebanyakan Yang Di Kota Besar Yang Sudah Paham Tentang Kelainan Langkah Tapi Yang Di Kota Kota Lain Kayaknya Masih Sangat Minim Jadi Mungkin Dari Dari Garda Terdepan Tenaga Kesehatan Ini Dibekali Dulu Tentang Kelainan Langkah Itu Juga Mungkin Perlu Terima kasih Baik Ya Matemun Sampatannya Prof. Yang Sudah Menjelaskan Tentang Terkait Inisiasi Beliau Sejak Tahun 2010 Iya RSCM Speku Pusat 2000 2010 Ya Sudah 25 Tahun Ya Jadi Terkait Tadi Pertanyaannya Mbak Eka Menyambung Dari Dikter Sahil Ya Mbak Eka Jadi Sebetulnya Waktu itu Ada perdebatan Ya Di dalam BGSI Hub Ini mungkin Behind the scene Gitu ya Kalau boleh bercerita Bahwa Awalnya memang Fokusnya adalah Prioritas 10 besar Gitu kan Artinya Misalnya Cardiofaskulat Stroke Dan sebagainya Cancer Tapi kemudian Rare disease ini Alhamdulillah Seperti Disampaikan Berkir Sahil Sahil Tadi Kemudian Menjadi Salah satu Prioritas Hub Juga Dari BGSI Nah Kemudian Secara sederhana BGSI itu kan Sebetulnya Program Pemerintah Dengan Pemanfaatan Teknologi Genomik Awalnya Awalnya Memang Genomik Tetapi Ada tiga Sebetulnya Diagnostik Kemudian Bioinformatik Dan Biobank Nah Dalam Dalam Biobank Ini Nanti Sample Sample Ini Kan Tidak Hanya Berupa Genomik DNA Yang Disimpan Tapi Nanti Bisa Metabolomik Tadi Sampaikan Udah Prof Dan Mbak Ant Proteomik Karena Rare disease Itu 80% Genetik Sebetul Tapi Kemudian Ternyata Tidak Semua Bisa Dideteksi Pada Kelayanan Genomik Begitu Mbak Eka Pada Level DNA Nah Menariknya Kenapa BGS Ini Muncul Itu Juga Di Inisiasi Adanya Mesin-mesin NGS Di Seluruh Indonesia Yang Disebar Oleh Kementerian Kesehatan Waktu COVID Waktu Genome Sequencing SARS-CoV-2 Nah Kemudian Kita Bisa Memprediksi Bahwa Setelah COVID Ini What Next Alat-alat Alat-alat Teknologi NGS Sudah Ada Kemudian Next Adalah Genomic Precision Medicine Itu Inisiasinya Begitu Behind The Story Nah Kemudian Oleh Pak Menkes Dirancanglah Precision Genomic Medicine Ini Nah Memang Kalau kita Bicara Teknologi Teknologi Molecular Genetics Kita Memang Saat Ini Memang Fokusnya Pada Diagnosis Tetapi Kedepannya Memang Akan Kearah Treatment Terapi Entah Itu Farmakogenomik Dan Sebagainya Sehingga Pada Masing-masing Hub Itu Ada Kehususan Misalnya RSJM Nanti Terkait Dengan Modi Maturity Onset Diabetes Yang Itu Nanti Terkait Dengan Pemberian Terapi-terapi Insulin Atau Obat Antidiabetes Berdasarkan Profil Modinya Yang Genetik Genetiknya Bagaimana Ini Contoh-contoh Aja Kemudian Di Rumah Sakit Pond Stroke Itu Peran Dari Varian Pada Efektivitas Clopidogrel Dan Sebagainya Itu Contoh Jadi Kemudian Untuk Yang Tadira Disis Memang Saat ini Disampaikan Oleh Pak Dokter Saril Tadi Adalah Diawali Tentunya Yang Disampaikan Prof. Damayati Sudah Lebih Dari 500 Tapi Kemudian Karena Memang Kemarin Itu Yang Diangkat Adalah Duchen Muscular Distrofi Itu Diawali Itu Tapi Harapannya Tentunya Tadi Ada Ingenomen Sindrom Dan Sebagainya Ini Diminta Memang Di Ekspansi Masing-masing Ini Dari RSM Yang Salah Satu PI-nya Dari Penyakit Dalam Juga Sepuntar Kami Jadi Mereka Memperluas Ekspansi Untuk Modi Kesajito Begitu Mbak Eka Jadi Kita Diminta Memang Tidak Hanya Satu Rumah Sakit Betul Kata Mbak Eka Jadi Artinya Kita Harus Minimal Hab Hab Yang Kita Sebetulnya Sudah Ada 8 Hab 9 Rumah Sakit Vertikal Nah Tadi Kami Mengisi Diminta Mengisi Untuk Rumah Sakit Masuki Mahdi Untuk Kesiapan Sebagai Hab Mental Illness Begitu Mbak Eka Ibu Bapak Jadi Ini Programnya Akan Expand Terus Tapi Memang Fokusnya Awalnya Memang Diagnosis Nah Kemudian Dalam Perkembangannya Tadi Perkembangan Teknologi Mungkin Saya Akan Lebih Banyak Berbicara Tentang Teknologinya Nanti Kalau Materi Duchen Mungkin Dr. Christie Atau Rare Disease Secara Global Adalah Prof. De Mayanti Jadi Teknologi Pemeriksaan Diagnostik Kalau Boleh Bercerita Secara Sederhana Dulu Kita Saat Ini Saya Masih Dulu Waktu Kuliah Juga Masih Awal Tapi Bergeser Karotiping Kemudian Bertahun-tahun Kemudian Menjadi CMA Yang Tadi Ibu Lita Chromosomal Micro Analysis Itu Tekniknya Menjadi Lebih Maju Lebih Precise Lebih Kecil Ukuran Yang Diperiksa Jadi Dulu Mungkin Hanya Bisa Memeriksa Ini Chromosom XX XY XXY X0 Dengan Karotiping Yang Sangat Sederhana Kemudian Berkembang FISH FISH Kemudian Dengan CMA Itu Mirip-mirip Chromosomal Micro Array Dua-duanya Bisa Mendeteksi Dlesi Atau Yang Lumayan Gede Chromosomnya Tapi Bukan Yang Gede Banget Karotiping Berkembang Lagi Teknologi Sekarang NGS Itu NGS Ini Yang Ditangkap Boleh Kementerian Kesehatan Karena Sudah Banyak Ada Sekitar Lebih Dari 50 Institusi Yang Memiliki Mesin NGS Nah Harapannya Memang Ini Masing-masing Institusi Ini Saling Berangkulan Seperti Program Sulianti Suroso Dan Program Rumah Sakit Persahabatan Itu Kan Untuk Tuberkulosis Iya Persahabatan Sulianti Suroso Itu Itu Semua Melibatkan Hal lain Begitu Tuberkulosisnya Nah Harapannya Nanti Itu Bersama-sama Mempunyai Database Database Nasional Yang Itu Nanti Informasi Genomik Itu Akan Ada Di Dalam Yang Namanya Platform 1 DNA Kalau Sekarang Kita Punya Satu Sehat Nanti Khusus Platform Genomik Informasi Bagi Baik Itu Maaf Pasien Baik Itu Kontrol Yang Diperiksa Whole Genome Sequencing Maka Itu Akan Di Ada Di Dalam 1 DNA Platform Ini Tujuannya Demikian Dari BGS Itu Sekitar Targetnya 10.000 Whole Genome Dari Populasi Indonesia Seperti itu Nah Harapannya Ini Menjadi Titik Awal Tadi Pemeriksaan Masing-masing Bisa Meningkatkan Diagnosis Dulu Nanti Nanti Baru Kemudian Disampaikan Prof. Nanti Yang Sudah Berjuang Lama Tentang Kerapinya Nanti Mungkin Dr. Kristi Bisa Menceritakan Bagaimana Rencana Uji Klinis Untuk Pasien-pasien Muscular Distrofi Baik DMD Maupun LGMD Mungkin Begitu Mbak Eka Berarti Boleh Kita Bilang Bahwa Ini Ada Harapan Bahwa Penegakan Diagnosa Akan Lebih Cepat Dengan Adanya Alat NGS Tapi Masalahnya Apakah Nanti Ini Bisa Terjangkau Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat Atau Mungkin Diberikan Secara Gratis Untuk Bisa Mendapatkan Diagnosa Betul Ini Pertanyaannya Menarik Jadi Dalam Setiap Kesempatan Saya Menyampaikan Ada Empat Tantangan Dalam Pemanfaatan Teknologi NGS Di Era Presiden Genomic Medicine Di Indonesia Yang Pertama Adalah Privacy Yang Keempat Adalah Ethics Yang Disampaikan Mbak Ika Ini Sebetulnya Sudah Mencakupnya Privacy Berulang Kali BGSI Menyampaikan Bahwa Tidak Semua Akan Diberi Akses Di Dalam Satu DNA Itu Itu Privacy Kedua Privacy Masih Terkait Privacy Jangan Sampai Dengan Maaf Dengan Apa Masyarakat Indonesia Yang Mempunyai Kerentangan Genetik Itu Di Apa Namanya Didiskriminasi Misalnya Dia tidak Bisa Mendapatkan Pekerjaan Tertentu Dia Tidak Bisa Mendapatkan Sekolah Jadi Inklusivitas Itu Sudah Dijamin Jadi Dalam Inform Consent Inform Consent Di Dalam BGSI Itu Setiap Pasien Maupun Kontrol Yang Akan Tebal Sekali Beda Dengan Inform Consent Pasien Biasa Kalau Mau Masuk Kedalam Subyek Dari Projek BGSI Ini Itu Jelas Satu Itu Privacy Terus Yang Kedua Ethics Ethics Tadi Disampaikan Bahwa Siapa Yang Mampu Menggayar Kan Begitu Pertanyaan Mbak Eka Jangan Jangan Hanya Yang Kaya Yang Bus Ini Jadi Tantangan Tentunya Memang Awalnya Ini Program BGSI Luar Biasa Masing Rumah Sakit Itu Saat Ini Diberikan Sekitar Dana Satu Milyar Untuk Sesuai Penyakitnya Misalnya Untuk Kami DMD CD Tuberkulosis Satu Milyar Dan Masing Rumah Sakit Sendiri Harus Mengeluarkan Dana Mengalokasikan Dana Untuk Projek Itu Bisa Sebesar Itu Atau Bisa Semampunya Jadi Artinya Memang Awalnya Ini Awalnya Menjadi Projek Yang Akan Dibantu Oleh Kementerian Kesehatan Atau Rumah Sakit Itu Tetapi Sekali Lagi Pertanyaannya Kan Memang Baru Projek Yang Tentu Tadi Tapi Bagaimana Next Nah Ini Tentunya Dalam Beberapa Kesempatan Kita Sampaikan Kepada Philantropi Philantropi CSR CSR Itu Memang Harus Bekerjasama Karena Kita Lihat Saja Kalau BPJS Saja Dalam 10 Angka Penyakit Terbesar Itu Kan Mereka Sudah Sering Mengeluh Begitu Tetapi Dalam Era Precision Medicine Kita Sampaikan Ke BPJS Kita Nggak Bisa Melihat Dari Segi Jumlah Populasi Kita Berdasarkan Value Bukan Berdasarkan Jumlah Kita Berdasarkan Filosofinya Adalah Every life Is matter Kan Begitu Nah Kemudian Ini Kita Menyerahkan Kembali Kepada Kementerian Kesehatan Bagaimana Bisa Melobi BPJS Tentunya Ini Bisa Dilakukan Testing Dan Bisa D-cover Contoh Penyakit DMD Penyakit DMD Itu Sekarang D-cover Untuk Biopsi Itu Harga Testing-nya D-cover BPJS Harga Molecular Testing-nya Itu Sama Dengan Biopsi Artinya BPJS Itu Sebetulnya Mampu Begitu BPJS Itu Mampu Karena Kalau Itu Di-switch Dari Biopsi Otot Kebetulnya Saya Beda Anak Saya Melakukan Pemeriksaan Biopsinya Itu Ditanggung BPJS Tetapi Dr. Christy Begitu Memeriksa MLPA Untuk DMD Tidak Ditanggung Bagi BPJS Sekarang Ditanggung oleh KMPS Kan Next Bagaimana Pertanyaannya Jadi Artinya Bisa Diswitch Sebetulnya BPJS Itu Mampu Penyakit-penyakit Lain Saya rasa NGS Itu Sebetulnya Sangat Available Di luar negeri Itu 3-5 juta Di Indonesia Mungkin Masih 10 juta Tapi Kalau Kita Ke luar negeri Beberapa Pasien Dr. Christy Itu Mampu 3-5 juta 10 juta Mampu Mampu Mereka Artinya Kalau Kita Bisa Mesosialisasikan Dengan Baik Kepada BPJS Itu Insya Allah Saya yakin Itu Akan Mampu Minimal Diagnosis Mungkin Kalau Terapi Nanti Mungkin Kita Minta Bantuan Perberamai Nanti Yang Terdepan Untuk Kementerian Kesehatan Artinya Memang Tadi Seperti Pak Syaril Bilang Negara Perlu Hadir Disini Dok Oke Baik Dok Sepertinya Ini Waktu Kita Sudah Lebih Dari Satu Jam Menangani Pasien Itu Bukan Mendiagnosis Saja Menangani Sampai Tuntas Jangan Seenaknya Menangani Diagnosis Udah Itu Main Lempar Lempar Ke Orang Lain Betul Dok Betul Bener Jadi Namanya Diagnosis Pasien Itu Dengan Hati Tegakkan Diagnosis Kita Tahu Cari Treatment Jangan Main Lempar Lempar Ke Orang Ini Saya Derima Banyak Sekali Yang Kayak Begitu Gak Mau Tahu Udah Diagnosis Udah Selesai Kasian Kan Orang Orang Seperti Itu Udah Gitu Salah Diagnosisnya Salah Diagnosisnya Sampai Di Kita Karena Banyak Yang Di Tisi Langsung Direct To Consumer Itu Salah Ibunya Udah Nangis Nangis Udah Sampai Sampai Bingung Ini Tempat Ganya Dimana Ini Sakitnya Apa Kok Nyang Jadi Akhirnya Kita Harus Nelangin Satu-satu Sama Ibunya Gak Semua Ibu Seperti Mbak Lika Pinter Dia Bisa Ngeliat Itu Tapi Ini Banyak Tapi Ibunya Udah Nangis Nangis Tengah Mati Pas Dilihat Apa Bu Sakitnya Ya Prof Tolong Liatin Pas Dilihat Kok Saya Nyari Kugian Klinis Kocok Ya Udah Coba Dilihat Lagi Saya Kita Kebetulan RSM Punya Saya Dikolahin Dulu Ke Belanda Terus Coba Dilihat Prof Ini Maka Ada Yang Kayak Beginian Katanya Ya Udah Ini Maka Kita Mesti Periksa Ulang Lagi Jadi Saya Maling Sebel Dengerin Orang Seenaknya Jangan Diagnostic Diagnostic Udah Itu Don't Care Jadi Apa Yang Dicari Kita Kan Tujuannya Diagnosis Untuk Menangani Orang Ya Bukan Dilepaskan Begitu Saja Prof Maaf Suaranya Hilang Prof Hah Suaranya Kok Hilang Kayaknya Ada Kedengeran Gak Suaranya Hilang Sekarang Udah Lanjut Prof Jadi Betul Mbak Ida Mbak Ida Tadi Saya Biang Diagnostic Dulu Karena Kita Tahunya Arahnya Kemana Mbak Ida Kalau Enggak Jadi Menghayat Jangan Saya Kurang Itu Nah Itu Nanti Kita Cari Bisa Sama Sama Ya Apa Namanya Karena Pasien Saya Itu RSTM Rata Rata Tidak Mampu Tapi Terus Apa Kita Biarkan Saja Kalau Kita Tahu Ada Obat Kita Kejar Ya Itu Adalah Tapi Sesudah Dikejar Itu Kita Cari Treatment Bukan Enak Aja Terusnya Dilemparin Ke Kita Semuanya Memang Sebenarnya Treatment Itu Yang penting Sekali Ya Itu Yang Menentukan Kualitas Hidup Selanjutnya Kita Nggak Tahu Diagnosis Salah Orang Udah Nangis Nangis Kita Setengah Mati Ngeberes Ini Lagi Kan Nah Itu Tolong Duh Moti Pakai hati Ini Terus Sekali Pembicaraan Kita Tentang Kliener Langkah Ini Kayaknya Kalau Sampai Berapa Jam Juga Nggak Akan Habis Tapi Sayangnya Durasi Kita Berakhir Dan Saya Berterima Kasih Sekali Lagi Kepada Prof Damayanti Dr. Gunadi Dr. Kristi Mbak Ida Dan Mbak Starlita Untuk Berbicara Dan sharing Tentang Kelainan Langkah Supaya Kita Ingin Masyarakat Menjadi Lebih Aware Terhadap Penyakit Kelainan Langkah Dan Karena Kita Ingin Orang Orang Ini Bisa Menerima Kehadiran Orang Orang Dengan Kelainan Langkah Di Sekeliling Saya Ingin Mengajak Prof Dr. Mbak Ida Mbak Starlita Untuk Sama-sama Kita Mengucapkan Selamat Hari Penyakit Langkah Sedunia Semoga Harapan Kita Kedepannya Penyakit Langkah Ini Bisa Mendapat Penanganan Yang Lebih Baik Dan Para Penyandang Pasien Juga Mendapatkan Kualitas Hidup Yang Lebih Baik Boleh Kita Sama-sama Mengucapkannya Prof Dok Selamat Hari Penyakit Langkah Sedunia Semoga Di Masa Depan Penyakit Langkah Ini Bisa Mendapat Penanganan Yang Lebih Baik Nah Sobat Tapi Sebelumnya Saksikan Dulu Video Dari Teman-teman Rare Disease Berikut Ini Conditions May Be Rare But Hope Doesn't Have To Be Happy War Rare Disease Day Our Friends From Indonesia With Love From Your Family And Friends From Malaysia Three Time Mary Mark Ah 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 Terima kasih telah menonton